Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh di sini ya saya akan berbagi tutorial gitu ya Bagaimana cara menghidupkan motor Sogun ya motor Sogun gitu ya ini guys ini sudah dirubah guys dari CDI kita memakai Supra Yes ini persiapan untuk balap di Mandalika gitu ya untuk gear belakang ukuran 35 guys sangat kecil banget gitu ya guys kalau kalian misalkan apa motor kalian mogok terus mati CDI nya bisa diganti dengan pakai CDI Supra gitu ya ya seperti ini guys sama urutannya yang ini untuk pulsar yang hitam ini buat masa ya guys nih sini lihat yang ini buat ke apa yang ini buat ke kuil eh yang ini dari bawah ini kuil api ini gitu ya sama seperti supra ya kalian coba-coba dulu aja pakai CDA yang ada kita sepatu bisa hidup gitu ya setelah diganti dipakai CDA Supra ada perubahan di tenaga itu ya kalau misalkan ini kan sujuki gitu ya sujuki itu harus pakai sujuki lagi sedihnya tetapi kalau kita tidak punya gitu ya pakai CDA Supra juga tidak apa-apa wheel ini pakai supra kebawah juga pakai supra gitu ya kalau mau dirubah pakai klistikan supra yang yang pertama dari 10 jalan harus supra gitu ya terus ke CDI Supra terus kuil supra gitu ya misalkan kalau ada salah satu ada yang sujuki motor gak mau hidup gitu ya karena klistikan sujuki itu sangat besar gitu harus seimbang gitu ya ini lumayan guys kalau motor kalian berikanan gitu ya pada membeli CDA ini cukup mahal ganti aja pakai yang ada gitu ya ini baru kita ganti gitu ya CDA nya kita mencoba dulu hidupkan pakai hidup atau enggak guys udah hidupkan ya depa tahunnya ini buat keren bensin gitu ya Hai ini suka banyir gitu enggak ada hujan juga ini banyir ya lihat tuh di bawah basah Oke kita coba apa-apa gitu enggak ada hujan juga hidup guys ini motor shogun gitu ya pakai CDA Supra ya nyala guys itu aja ya tip-tip dari saya gitu semoga beda ini bermanfaat kita ya sekian semua terima kasih jangan lupa klik comment and subrek Terima kasih